bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya asrol yang kali ini saya ingin membagikan hasil pengumuman pemenang pada kejuaraan festival Erlangga teman-teman ya nah ini diadakan oleh Erlangga Painting Festival yang temanya itu Indonesia Negara Pemenang dan ini sudah beberapa bulan yang lalu teman-teman ya selesainya tuh kemarin selesai sudah lama ini aja pendaftarannya dari 12 Juni penutupan pendaftaran dan kenapa saya baru upload karena karya saya baru kembali baru kemarin karyanya dikirimin karena tidak juara teman-teman nah itu event yang saya ikuti teman-teman ini teman-teman dan kita lihat hasil karya pemenangnya ini dia nih teman-teman pemenangnya ini dia nih muka-muka oh ini dia teman-teman buka pemenang nih oh ini udah orang-orang hebat semua ini teman-teman jadi dari isi ini yang juara satu ini karyanya ada di sini nih ah ini dia yang umum profesional nih kan buh ini karyanya teman-teman ini entah di buku entah gimana ini berkaryanya kanvasnya di lukis kayak buku atau kemana ya ini kayak silet kayak ada buku gitu nih tapi memang bagus banget karyanya kok judulnya tuh apa judulnya kemarin nih ya ada judulnya di sini kan oh ini jenis karya yang saya nggak paham ini ini gimana ini caranya nih kary itu jombang Jawa Timur Paunanesia bagus nah ilah ini pik bingung saya ini pusing dah situ Bondo Jawa Timur Firdaus ngetok oh ini juara tinggalnya ini aduh nggak sampai otak saya disini teman-teman sebelum pelajari jenis-jenis yang kayak gini nih ini juara satunya memang wui si Jogja ini keren kalau tingkat umum eh apa SMA wah SMA nya aja nih karena saya lukisan saya kayaknya nih memang iya bukanlah kayaknya ini bagus banget ini Paris kabar Indonesia ini dinamika kehidupan di negeri sejuta persona oh inilah kemana-kemana sudah nih Yogyakarta oh ini Bekasi nih dikala Rahayu dikala Rahayu oh iya 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 ini SMP SMP juga bagus-bagus teman-teman dan untuk lebih jelasnya lagi nanti ke depannya teman-teman bisa langsung buka sendiri di IG buku Erlangga banyak di sini event-event yang sering diadakan buku Erlangga ini bukan hanya kaligrafi tapi juga di eh kaligrafi bukan hanya se lukis teman-teman tapi juga banyak kategori-kategori lain seperti mau warnai potret dan lain-lain sebagainya banyak banget nih eventnya makanya nih uh mana sudah nih terlalu banyak mungkin eh itu saja oh ini yang teman-teman bagi teman-teman yang ingin melihat karya-karya kami langsung berkunjung ke IG art serul eh art lukis kaligrafi teman-teman ya penggunanya serul merenggerang oke teman-teman mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini adalah detail karya-karya saya teman-teman yang ukurannya ini satu kali satu teman-temannya satu meter kali satu meter dan dia nggak nggak sampai terlalu besar banget lah kalau untuk ukuran lukis ini mah standar lah dan ini karya proses pembuatannya yang step by step jadi dari skate tadi kemudian lukis satu bidang satu bidang kemudian menyelesaikannya dan ini adalah hasilnya tuh udah sih ini aja kalau saya ini judulnya saya eh saya punya judul judulnya saya Indonesia menggenggam eh Garuda menggenggam dunia Garuda menggenggam dunia dan inilah hasilnya dimana dunia peperangan dahulu dan juga peperangan saat ini yakni dahulu berperan dengan pedang dan apa namanya itu senjata-senjata yang memetikan sekarang senjatanya memetikan cuma diam-diam kayak internet internet ini teman-teman youtube tergantung kita sih menggunakannya bagaimana ya mungkin itu saja dari saya untuk karya-karya ini dan ini adalah hasil akhir dari karya saya saya itu kemarin ngirim bersama teman-teman dan juga guru saya teman-teman jadi tiga orang nah ini itu teman saya yang cewek dan guru saya yang di tengah mungkin itu saja akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih